Intro Salam Jumlah Pemirsa bersama saya Fedy Rose Pemirsa PIK 2 tak henti-hentinya melakukan inovasi dan terobosan baru Dan terobosan baru lainnya adalah dengan hadirnya Raksasa Mabel Center Apa itu Raksasa Mabel Center? Dari namanya sudah terlihat jelas ini adalah sebuah mega konsep Raksasa Mabel Center adalah one stop shopping home living termasuk furniture dan interior Rencananya akan bergabung brand-brand besar Seperti Malinda, Box Living, Sani Harto, Wisma Sehati, Plaza Crystal, Alfinti Dan masih banyak lagi yang akan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare Dan rencananya akan segala beroperasi di tahun 2022 Halo Pemirsa kembali lagi di Update PIK 2 Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh penting dari Box Living Selamat siang Bapak Marcel, mungkin bisa ceritakan sedikit saja untuk Box Living itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kami salah satu furniture brand yang dibangun di Jakarta, Indonesia tahun 1998 Kita desain, marketing, dan manufacturing our own furniture Furniture produksi kita di Jawa Tengah, Semarang, dan Solo Nanti kan untuk Box Living ini akan berada di PIK 2, untuk area-nya ini berapa nih luasnya? Kita lagi pembelajari, tapi kurang lebih 500 sampai 1000 meter Kenapa memilih PIK 2 sebagai salah satu tempat lahan investasi untuk Box Living, didirikan di sana? I'll put it in English ya It's basically, it's long overdue in Jakarta We needed a curated lifestyle home center, basically And you have this in other big cities around the world And Jakarta being a mega city, really needs this So, and with Agung Sedayu behind it It's something that's long overdue And I think should have a really good reception Going forward, yeah Untuk PIK 2 dalam 5 tahun ke depan, seperti apa nih Pak? Kalau saya rasa timing paling tepat, soalnya sekarang yang COVID lagi, hopefully selesai Tapi kelihatan masih selesai, kalau lihat ekonomi seluruh dunia, kayak US atau Australia Memang si trend kalau bounce back, memang sangat naik Sampai chips untuk mobil nggak ada, material juga nggak ada, tenaga juga nggak ada Soalnya terlalu kencang balik Nah, kalau misalnya timing ini buka, ini sangat pas Soalnya ini pasti riding the wave up, ya kan? Nanti it's a good time, actually Luar biasa sekali Terima kasih banyak Bapak Fahsel untuk waktunya Bagaimana sama PIK 2? Luar biasa sekali ya box sleeping ini Nanti box sleeping ini akan hadir di PIK 2 Tepatnya berada di Raksasa Mabel di PIK 2 Mari kita bedah satu persatu keunggulan dari Raksasa Mabel Center Yang pertama, akses dan lokasi Raksasa Mabel Center ini terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Dan bisa diakses melalui dua jalan utama Yaitu Jalan Rasuna Said dan Jalan Tamrin Dengan lebar 50 meter Jadi betul-betul di hadapan main road Selain itu, kawasan Pantai Indah Kapuk ini sangat dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sekitar 7 menit Artinya apa? Artinya jika Anda membuka showroom di Raksasa Mabel Center Ini bisa untuk market import, ekspor maupun juga lokal Karena pembeli dari luar negeri maupun dari wilayah lain di seluruh Indonesia akan mudah datang Cukup membuka satu cabang sebagai showroom representatif Anda di sini Jadi jika Anda membuka showroom untuk brand lokal Sangat mudah untuk menarik pembeli dari internasional Kemudian kalau misalnya Anda membuka showroom untuk brand internasional Ini juga bisa menjaga market dari seluruh Indonesia Sangat mudah karena dekatnya jarak dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nah sekarang yang kedua adalah pembahasan mengenai konsep Secara singkat ada 10 fungsi yang terangkum dalam satu lokasi Raksasa Mabel Center ini Yang pertama F&B Pavilion, Academy, Central Plaza, Art Square, Green Lawn, Exhibition, Playground, Event Space, Art Gallery, dan Shops atau Pertokoan Kemudian konsepnya seperti Mall Outdoor Dimana masing-masing tenan atau merek akan berdiri sendiri-sendiri Dan pengunjung bisa jalan-jalan santai dari satu outlet ke outlet lainnya Nah ini pertama dan satu-satunya di Indonesia Ada bangunan satu lantai seperti Factory Outlet di luar negeri Dengan penggabungan desain outdoor dengan indoor seperti ini Akan memberikan pengalaman yang berbeda dan juga suasana yang lebih santai Namun juga tidak perlu khawatir kewujanan atau kepanasan Karena semuanya tersedia kanopi-kanopi peneduh Saat berjalan-jalan antar satu toko ke toko yang lain Dan pengunjung bisa berpelanja sepanjang hari Kemudian di area terbuka ini rencananya akan dijadikan taman dan event space Pemanfaatan event space ini juga sangat fleksibel Bisa untuk acara launching produk, temu desainer, atau acara-acara kesenian lainnya misalnya Atau bahkan mungkin juga ada yang mau menggelar pertunjukan atau outdoor party juga memungkinkan Nah acara-acara seperti ini memang sangat dibutuhkan juga untuk memancing crowd Pembahasan yang ketiga adalah outlet yang ditawarkan Ada 80 outlet yang ditawarkan dengan ukuran mulai dari 216 meter persegi sampai 1000 meter persegi Selain itu juga ditawarkan pavilion-pavilion mungil untuk F&B Nah selanjutnya adalah pembagian untuk zoningnya Secara garis besar ada 3 zoning Yang pertama adalah home living Di mana Anda bisa menemukan lemari, kitchen cabinet, sofa, bedding, seranjang, dan masih banyak lagi Sona yang kedua adalah building and fixtures Di mana Anda bisa menemukan keramik lantai, handle, kunci, dan lain-lain Dan yang ketiga adalah art and accessories Di mana Anda bisa menemukan pernak-pernik untuk outdoor, indoor, carpet, dan masih banyak lagi Bagaimana apakah Anda sudah siap bergabung bersama Raksasa Mabel Center Dan siap agar bisnis Anda mendunia Kalau begitu segera hubungi leasing representatif kami Di 08.11.15.035.05 Dan dapatkan penawaran kerjasama yang paling menarik Raksasa Mabel Center Saya tunggu Anda berbisnis dan bisnis Anda mendunia Bersama Raksasa Mabel Center Terbaru Raksasa Mabel Center at Big 2 Kawasan komersial untuk one-stop shopping interior dan furniture di atas lahan seluas 10 hektare Didukung dengan merek ternama seperti Malinda, Puri Arta, Alvin T, Rotariana, Box Living, dan masih banyak lagi Ditawarkan 80 outlet dengan luas mulai dari 200 meter persegi hingga 1.400 meter persegi Direncanakan kawasan ini akan mulai beroperasi di tahun 2022 Pertama dan satu-satunya di Indonesia Bangunan satu lantai seperti factory outlet di luar negeri Hubungi leasing representatif di 08.11.1503.505